Halo Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kita bahas lagi platform money game yang memang sangat humoris yaitu Simonida media wih keren ya gencarnya di Indonesia Timur khususnya Manokwari ya Pepua ya Oke kenapa saya bahas ini lagi karena banyak tuh yang komen Bang yang Simonida kan kasih bantuan-bantuan sosial itu kan bagus ya emang bagus tapi lebih bagus kalau ngasih bantuan sosial itu jangan ada kamera gitu kan tujuan bagi-bagi sembako apa sedekah itu kan tujuannya pahala ya ya jangan di share di media harusnya gitu ya nanti Ria gitu ya kalau Ria juga jangan nanggung-nanggung dengan nanggung-nanggung ya kalau Ria itu nah misal ini nih nih ya santunan sama Tante Aswan atau apalah karena ada anak-anak ya saya blur wajah anaknya donasi media Simonida 100.000 aduh kalau Ria jangan nanggung-nanggung Allah lubang daripada luga nggak sih kata siapa kata siapa saya nggak pernah sedekah kan sama tujuannya kalau sedekah mah pahala ya bukan pahala saya jadi berkurang lagi dibicarain 100.000 nggak nanggung-nanggung ya saya tuh mikir ini serat kenapa 100.000 apakah typo salah ngetik atau apa gitu ya tapi yang ada di benaknya mungkin ini tuh terinspirasi dari biar silaturahmi terjalin mulus pinjam dulu 100 gitu kali ya terinspirasi dari situ kali ya jangan-jangan 100.000 dari pinjam dulu 100 aduh kalau Ria jangan nanggung-nanggung 1 miliar ke 1 triliun gitu ya atau daripada 100.000 mending 10.000 aja terus apalagi nah ini nih ya kipas angin wah dapat hadiah kipas angin gitu ya kebetulan pinter banget nih si monida ya ada hadiah kipas angin sekarang kan lagi kemarau-kemarau panjang ya jadi agak gerah-gerah gimana gitu wah bedung kasih kipas angin biar adem gitu ya tapi kan kalau kelamaan bisa dehidrasi ya tapi yang saya lihat di sini kasihan temen-temen kasihan sama kipas anginnya serius kasihan sama kipas anginnya coba perhatikan temen-temen nih kipas anginnya itu kayak nggak mau ditempelin logo si monida atau perinan si monida tuh kertasnya si monida media kayak nggak mau gitu saya yakin kipas angin ini nggak mau temen-temen ya nggak mau ditempelin brosur si monida nih coba aja pasti itu kalau di dihidupin kipas anginnya on-offnya di on-kan dihidupin kipas anginnya pasti geleng-geleng tuh nah itu tandanya kipas anginnya nggak mau gitu aduh ada-ada aja ya sebetulnya temen-temen ya ini tuh bagian dari apa ya promosi sebuah money game ya money game dan skema ponzi gitu ya dari 2019 saya bahas beginian ya ngasih info bahaya investasi bodoh money game dan skema ponzi ke masyarakat salah satu bentuk promosinya ya dengan cara flexing seperti itu bagi-bagi sembako ya bagus bener ya tapi lebih bagus jangan di-share jangan di-up ke media kalau bagi-bagi mah gitu bagi-bagi sembako sedekah udah biar kalian saja sama Tuhan yang tahu gitu tapi yaitu pecara flexing itu memang suka digunakan dengan oleh platform investasi bodoh money game gitu kalau nggak flexing cara narik minatnya gimana ya update status atau mesir bukti penarikan foto-foto duit ya ada juga tuh yang lidernya nggak modal tapi pengen rekrut bebek dungu gambar uang itu download Google semudah itu ya dapet cuan download aja di Google nah gitu ya ada seminar seperti ini bukan ibu-ibu ada anak-anak juga ya bersama simonida media memperingati bulan Muharrem wah itu flexing Kenapa selalu bawa-bawa label agama sosial kan sudah jelas disini nih ciri-ciri bikin money game skema ponzi pertama menggunakan flexing ya terus tokoh sosial tokoh sosial itu banyak bisa ketua RT ya terus orang-orang apa yang yang punya citra bagus di daerahnya bisa sampai-sampai ke daerah kejabatan yang lebih tinggi juga ada gitu ya tokoh-tokoh masyarakat direkrut yang direkrutnya itu tokoh masyarakat satu itu plus terus ya bukan plus lagi ya terus tokoh agama ya sejak 2019 saya bahas beginian ternyata ponzi itu gelap ya selam 11-12 sama slot sama kakek Jeus ya kakek Jeus dulu jaman Oh mitologi Yunani dipuja-puja Dewa gitu ya ya sekarang di roasting mungkin yang suka main pakek Jeus pengen jadi Hercules kali ya nah eh tokoh agama tokoh masyarakat ternyata teman-teman ya ponzi ini kenapa enggak mati-mati skema money game skema ponzi soalnya banyak merekrut tokoh masyarakat masyarakat yang terpandang di di suatu daerah misal direkrut ya dijadikan bebek culas tokoh agama juga dijadikan bebek culas uh pantesan 11-12 sama judi gitu ya kayak udah jadi penyakit-penyakitnya itu yang yang udah biasa gitu misalkan kena pilak udah biasa gitu kan pok money game juga sama gitu ponzi juga banyak kok yang menggunakan atribut keagamaan jadi leader banyak soalnya apa mereka kemungkinan besar dipercaya sama orang lain masa sih seorang pemuka agama ikutan bisnis tipu-tipu kan gitu ujung-ujungnya orang-orang itu padahal ya yang pakai atribut agama juga manusia kali bukan malaikat nah gitu teman-teman jadi hati-hati modus sosial modus lagi apa flexing sosial ya terus rekrut tokoh masyarakat tokoh agama udah biasa di ponzi mereka menyasar itu dulu dijadikan leader dulu baru tuh biasanya kan punya pengikut tuh baru tuh kalau sudah dijadikan bebek culas ya gitu tahu kok ya banyak kok yang yang di tempat ibadah saya nggak menyebutkan ke agamanya ya banyak kok tempat-tempat ibadah yang negah ada seorang pemuka agamanya jadi leader ponzi atau suka main ponzi-ponzi skema mengikim mainan itu banyak yang saya heran khususnya yang pemuka agama ya tokoh-tokoh agama ponzi-ponzi kan haram mengikimkan haram makanya sejak saya bahas ponzi kalau ada pemuka agama yang ceramah saya nggak langsung percaya kalau cuma ngomong-ngomong oh jangan seperti ini ini haram anak anak saya juga bisa saya juga bisa kalau ceromong gitu-gitu kan tapi saya suka lihat si pemuka agama ini sehariannya apa sih Oh gitu-gitu-gitu ya ya udah mau akcian diri sama omongannya Hai kan menafik disebutnya gitu ya Nah terus disini juga ada makan-makan ya yang paling paling sering kan para becok becdung itu suka makan-makan sambil lihatin HP layar HP misal nih gitu kan sambil lihatin beranda aplikasinya terus yang lainnya apa cuan 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 jaya 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 sukses bersama aduh sambil makan-makan selfie pegang HP pegang HP selfie ya gitu terus ya bantuan-bantuan sosial juga ada nah ini tuh ada fotonya menarik nih ini bukan di Indonesia kayaknya kayak kayak pecahan Soviet nih negaranya kayak-kaya orang-orang Uzbek atau kazaks gitu ya Uzbekistan atau kazaksan Tuh Bang lihatin janda media go mendunia ya go internasional eh emangnya becdung bebek dungu dan bebek culas itu cuma ada di konohan doang banyak kali di luar negeri juga aduh lucu ya oke lah itu saja karena banyak sekali yang ngirim-ngirim foto-foto tersebut atau gambar-gambar tersebut untuk saya bahas gitu ya sekarang saya bahas tetap Simonida itu money game Simonida media itu money game ya jangan sampai tentrumus enggak percaya ya silahkan gadaikan semua kekayaan Anda rumah mobil gadaikan masukkan ke Simonida media kalau nggak percaya sama saya tapi nanti jangan nangis ya kalau ada yang bilang ngapain nangis udah untung ya karena anda bebek culas pemain pertama money game yang diuntungkan siapa orang pertama yang gabung yang dirugikan siapa ya Anda ini bebek bebek dungu yang belakangan gabung dan biasanya gejala-gejala scam di money game pohon itu ada event gede menggiurkan ada diskon-diskon ada event berhadiah mobil motor ya telur bebek gitu terus minyak ikan nah kalau ada minyak ikan bagus biar bebek dung tambah cerdas gitu itu udah gejala skematinya itu sudah susah merekrut member baru cara yang paling relate yang paling memungkinkan ya memberikan event-event gede bonus-bonus yang gede keuntungan yang gede supaya bisa merekrut member baru lagi dan memberikan semangat kepada bebek culas supaya lebih rajin merekrut bebek dungu gitu Allah lu edukasi kok kasar bebek culas bebek dungu enggak punya adab lah orang leader ponzi emang punya adab enggak kalau punya adab enggak mungkin cermusin orang ke money game enggak mungkin nyari duit dari komisi undang teman dari uang deposit member yang diajaknya enggak punya adab kalau kalian enggak suka saya sebetulnya bebek culas bebek dungu itu istilah yang suka digunakan Pak Candat ya maklumlah Pak Candat aja itu kan senior keluar saya sama kayak Pak Oh sakti gitu ya Nah jadi kalau nggak berkenan ya ngapik aja gitu bebek dungu intinya gini saya ngasih edukasi itu bukan ke bocil ya bukan ke bocil kermako remaja kolot yang suka ketipu money game yang suka tergiur investasi bodong gitu anggap sajalah saya minjem istilah kenapa Candat aja bebek culas bebek dungu itu supaya nyubit gitu ya orang kan kalau di dikasih tahu biasa ah biasa aja gitu ya cubit dikit pakai istilah bebek dungu bebek culas ya kalau anda bukan bebek dungu dan bebek culas ngapain ngambak gitu tapi kalau selama kalian bermain ponji kalian jadi leader ponji residivis ponji ya terima aja jadi bebek culas sebutannya atau kalian yang orang orang awam tapi nyaya malah balik membuli yang ngasih info Oh iya terima aja berarti kalian bebek dungu gitu bebek dungu halu dan ide eh apa sih gitu ya intinya mani game semua ponji sampai kudanil pakai bikini juga pasti skem dan skem artinya penipuan gitu Oke terima kasih yang sudah mampir jangan lupa share video saya ini ke sosial media teman-teman semua supaya teman-teman juga bisa turut serta memberikan edukasi dengan nge-share video ini supaya keluarga kerabat saudara kolega teman-teman semua enggak terjerumus di investasi bodong mini game skem punji Oke sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye